Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan mengajak Anda untuk memahami Baron dan Child Induk dan Anak Jika saya mempunyai semacam ini, oke saya akan menghabis berapa Oke, saya menggunakan 6 saja Dan jika Anda perhatikan, ini div adalah induk dari P Semua yang berada di sini adalah anak dari div Oke, dan kita bisa menentukan ini dengan tanda semacam ini Oke, saya hapus Dan saya bisa memberikan div Lalu tanda lebih besar sama dengan A Lebih besar, tanda lebih besar Dan di sini P Oke, saya memberikan Color Red Oke, saya simpan semua Lalu saya menuju ke web browser Oke, semua P Yang mempunyai induk, div Semua anak dalam div Itu akan dirubah Oke, saya menuju ke template lagi Dan di sini, ini adalah induk Anak, induk, dan di sini adalah Bukan induk lagi, tapi Kalau kita mungkin bah, nenek Oke, seperti itu Dan jika saya ganti, umpamanya div Dengan body Saya simpan Lalu saya reload Apa yang terjadi? Saya tidak mempunyai perintah Karena apa? Saya Menyatakan bahwa body adalah Anak P Dan ini salah Maka tidak akan dilakukan Tapi, jika saya memberikan ini Copy Paste Saya simpan Dan Saya reload Maka Saya Sekarang mempunyai Anak dari body Karena Saya sudah memberikan Body Anak Sangat gampang di script Untuk memberikan anak Oke, seperti itu Dan Saya hapus Di sini Lalu Saya juga Bisa memberikan Oke, mungkin semacam ini Oke, saya reload dulu Saya mempunyai P Dan Saya menuju ke script Dan Saya menuju ke style Dan di sini Saya mungkin memberikan P Dan di sini Mungkin Plus Oke, jika saya memberikan seperti ini Apa yang terjadi? Saya akan mempunyai Paragraf Oke, di sini Paragraf Setelah dari paragraf 1 Akan diberikan Merah Oke, jika saya memberikan P plus P Berarti Saya memberikan Perintah di setelah P pertama Oke, seperti itu Mudah-mudahan bisa dipahami Dan Jika saya memberikan Semacam ini Copy Paste Dan saya memberikan ID K Saya copy Paste 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 Dan paste Dan paste Oke, saya simpan Dan di sini Saya juga bisa Memperintahkan semacam ini Copy Paste Dan saya memberikan P Lalu P ID ID K Dan di sini mungkin Blue Saya simpan Saya reload Nah, maaf Saya keliru Di sini Yang K adalah Di pertama Oke Semua paragraf Di Paragraf ID K Setelah Ini Paragrafnya akan Diganti biru Jika saya simpan Dan Saya reload Di kalimat 1 Saya masih mempunyai Merah Karena efek dari Ini Oke Dan Di Sini Saya mempunyai Biru Jika Saya memberikan Semacam ini P ID K Dan Mungkin Color Grey Saya simpan Maka Yang nomor 1 Akan Grey Oke Seperti itu Grey Dan setelah Grey Akan Biru Yang atas Masih akan Tetap sama Dan Saya bisa Merubahnya Seperti ini Saya juga bisa Memberikan Tanda Semacam ini Oke Di paling Pocok Kiri Atas Kita mempunyai Tanda semacam ini Apa artinya Ini Ini hampir sama Dengan Plus Dan Jika saya Simpan Lalu saya Reload Hasilnya Akan Sama Tapi Jika saya Memberikan Di sini Di tengah-tengah Mungkin Div Dan Testing Jika saya Memberikan Seperti ini Apa yang terjadi Saya akan Mempunyai Testing Dan di sini Akan Akan Ada Merah Untuk Di Empat Dan Oke Saya memberikan Testing Juga Di sini Oke Saya masih Mempunyai Testing Dan Merah Tapi Jika saya Ganti Dengan Plus Lagi Yang kedua Saya Memberikan Plus Saya Simpan Dan Saya Reload Oke Saya Saya Masih Mempunyai Sama Dan Setelah Ini Hitam Saya Mempunyai Merah Tapi Di bawah Saya Mempunyai Konsep Yang sama Jika Plus Maka Yang pertama Akan Berwarna Grey Jika Pakai Plus Oke Seperti itu Pertama Grey Lalu Selanjutnya Diikuti Biru Pertama Grey Dan Selanjutnya Biru Oke Mudah-mudahan Anda Memahami Ini Dan Kita Akan Bertemu Di Materi CSS HTML Dan JavaScript Di lain Waktu Dan Kesempatan Oke Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Salam